Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube Afib Safi Pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotauan Terima kasih buat temen-temen yang udah like, komen, dan subscribe channel youtube gue Yang udah nonton full, gak skip iklan Terima kasih, terima kasih Semoga lu semua dalam keadaan sehat walafiat Walaupun tagline gue adalah pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotauan Ternyata di medsos, di twitter, di instagram Banyak juga yang bilang Bang, gue tau lu komentarinnya tuh sok tau gitu kan Tapi kadang-kadang ada benernya juga Bahkan kesotauan lu itu yang bikin gue Oh iya bener juga ya Iya lah, karena kan gue selain beropini gue baca juga data Terus gue lempar Sesetau gue aja lah, kalau lu mau nongkrong sambil nonton Terus nikmat ya udah nikmatin Kalau gak ya gak apa-apa, gak masalah Eh, kira-kira seperti itu Nah, sekarang memang lagi gak ada meds yang seru buat dibahas Tapi banyak info-info baru seputar sepak bola Diantaranya ada Roman Abramovics Yang akhirnya menjual Chelsea Melepaskan Chelsea gara-gara konflik dari Rusia dan Ukraina Gue bahas nanti akan seperti apa Dampaknya dan gimana Chelsea buat gue Dan info terbaru seputar Barcelona Kira-kira ada pemain mana aja Siapa aja yang akan dijual dari Barcelona Dan siapa aja yang kira-kira akan didatangkan dengan bergabung di Barcelona Nah, itu dia nih Sebelumnya kita bahas ke Roman Abramovic dulu Nah ini Gue sebenernya walaupun gue bukan fans Chelsea Gue cukup sedih dengan kabar tentang Abramovic yang menjual Chelsea Walaupun ya gue gak tau siapa nanti yang beli Bisa jadi lebih kaya Bisa jadi Chelsea-nya juga bangkrut Tapi gue ya Gimana ya Abramovic dateng dari gue gak Gak perhatiin Chelsea Sampai gue kayaknya seru nih nonton Chelsea Sampai gue yang akhirnya pernah benci juga Ketika Chelsea didatangkan Mourinho Mendatangkan Mourinho Terus ngalahin Barcelona Main parkir bus Main pragmatis Gue gak suka Chelsea Sampai dateng pelatih-pelatih baru Sampai dateng tuhel Main pressing Main gegen pressing Main terbuka Ya walaupun ya sesekali parkir juga Tapi Gue sedih aja dengar kabar Roman Abramovic menjual Chelsea Sekarang gini Datangnya si Roman Abramovic Itu Di Chelsea tuh udah ngasih 5 gelar Premier League 5 FA English League Cup Champions League 2 2 piala tuh Europa League 2 juga Community Shield 2 UEFA Super Cup 1 Yang pernah kalah juga Soalnya waktu itu sama Atletico Madrid Terus sama FIFA World Cup Wah 1 Ini Maksud gue Kalau dibilang siapakah Pembelian pemain terbaik dalam klub Lo bisa sebutin Satu-satu Pemain A Belinya Ronaldinho ke Barcelona Bisa ngangkat pamor Barcelona Adanya Messi di Barcelona Bisa ngangkat pamor Barcelona Datangnya Ronaldo ke MU Bisa gedein sama Ronaldo Dan MU makin gede Tapi kalau Gue sebut salah satu Owner Owner Rekrutan terbaik Chelsea adalah Ketika Chelsea mendatangkan Abramovic Asli Datangnya Abramovic nih Apa ya Mungkin dulu tuh belum gembar-gembor Seorang Taipan Membeli klub Dengan Kekayaan yang dimiliki Terus Akhirnya sukses gitu Awal-awal nih Abramovic ya Mungkin ada sebelumnya Cuman Yang paling santer Abramovic Taipan dari Rusia Datang Beli klub Nah Di bisnis di klub Ya terlepas dari Entah Ribut-ribut soal politik Abramovic ada di Chelsea Tapi Gue ngeliat Chelsea berkembang Ya kan Ada Robben Drogba masuk John Terry Lampard masuk Mourinho masuk Jadi Chelsea tuh kayak Gimana nih gue ngeliat ya Dulu yang dominasi Eropa Dominasi Eropa tuh Ya Paling Madrid Madrid Milan Liverpool Barcelona masuk Tapi sekarang-sekarang Ketika Abramovic megang Chelsea masuk Ada Big Four Di Liga Inggris Ada Wah Ini Gue gak tau perasaan Pengen Chelsea gimana ya Mudah-mudahan sih Chelsea gak Gak bangkrut Ya itulah Gue sedihnya disitu Dengan adanya Abramovic ini Ada sesuatu hal yang baru Pasti Kayak Ya Chelsea Bisa Bersaing di Eropa Ada taipan-taipan Yang lain Panas Oh Abramovic Kayak Gue lebih kayak Dari Abramovic Gue beli klub juga Akhirnya jadi bersaing Ya semoga Yang terbaik lah Buat Abramovic Dan Semoga cepat terdak Konflik Di Ukraina Rusia Dan Chelsea juga Semoga masih bisa tetap struggle Kesian pemainnya bingung Soalnya Kalau misalkan Bangkrut Mental tuh Kena juga Takut Ya kira-kira itu Tanggapan gue Kira-kira gimana tanggapan lu Mungkin ada fan Chelsea yang nonton Gimana Chelsea dilepas Sama owner Sama pemilik Sama orang yang Bener-bener berjasa Buat Chelsea Perasaannya gimana Silahkan di komen Sekarang gue mau ngomongin Barcelona Yang Ternyata Barcelona Masih bimbang Atau bahkan Mungkin aja Gak jadi Ngambil sponsor Dari Spotify Karena ada Tawaran CVC Yang Kayaknya bakal ada dana segar Bahkan bukan diutangin Tapi dikasih modal Sama CVC Yang kemungkinan Kalau udah dikasih dana Sama CVC Bisa datengin pemain-pemain top Ya salah satunya Haaland Nah Gue-gue Gak terlalu Ngulik disitunya ya Cuma Gue ngeliat ini aja Baik gak Misalkan Barcelona datengin Haaland Baik gak Barcelona Kalau gak ngambil sponsor Spotify Pasti ada plus minusnya Tapi Sebelum kita ke Haaland Ada beberapa pemain yang Barcelona kayaknya udah ngunci banget Salah satunya Chris Jansen Dari Chelsea Dan Kisi Dari AC Milan Bahkan sama Aspili Cueta pun Kayak barnya akan Gabung ke Barcelona Nah Ini kita bahas Masalah pantas gak pantasnya Bahkan Yosegaya pun Dari Valencia Mau gabung ke Barcelona Menurut gue Kalau Aspili Cueta Gue belum terlalu serg Buat main di Barcelona Oke lah dia di Spanyol Cuma Aspili Cueta Ya As kapten aja Di Chelsea Main juga Bego gak terlalu bego Jago juga gak terlalu jago Tapi Positioningnya bagus Ada karisma di lapangan Bisa jadi leader Sehingga ketika Pas banget Chelsea lagi bagus Ada dia Dan dia Ngangkat piala Champions Dia jadi kapten Jadi menurut gue Ya ada salah satu faktor Yang Ah sebenernya biasa aja Tapi lu kebetulan Hari lu lagi bagus Di Chelsea Jadi Bisa menang ini itu Jadi Menurut gue Spili Cueta belum Kalau misalkan Menggabung ke Barcelona Karena Masih ada Alves Bahkan ada Serginho Des Yang Berpotensi Jadi oke juga nih Kalau dia Latihannya ngotot Dia latihannya disiplin Dia latihannya mau Lebih berkembang lagi Ninggalin circle toksik Dari Ricky Puk Masih ada Serginho Des Malah kalau Back fullback Gue tertarik Marcos Alonso Marcos Alonso Malah gue lebih seneng Walaupun Ya udah Gapapalah Chris Hansen Kita lihat Ya minimal Pique Katanya Mau bertahan Satu tahun dulu Di Barcelona Demi Nggak Ngebolongin Belakang Barcelona Biar nggak diisi Sama Minggeza Dan Umtiti Aduh lucu banget Jadi ada kabar kayak gitu Pique Memperpanjang kontrak Biar postnya Nggak diisi Sama pemain-pemain Yang salah Nggak mau diisi Sama Lenglet Umtiti Dan Minggeza Ya bagus Bagus Kalau gitu Bagus Rizanya Nggak apa Paper panjang dulu Pique Nah Kalau Frank Casey Di tengah Gue ini setuju banget Ya Mungkin terakhir Sebelum Sergio Busquette Tipe-tipe Pemainnya yang sama Marques ketika Di tengah Itu masih mirip Sama Casey lah ya Bahkan Yaya Tore Di tengah itu Masih mirip Sama Casey Mungkin Distributornya Casey Itu nggak Sebaik Belum sebaik Sergio Busquette Maksudnya Apa ya Visi-visi bermainnya Mungkin belum Sebusquette gitu Kan bisa ngelirin bola Tapi Lu tenang aja ketika Barcelona keseran Ketika Musuh lagi megang bola Casey ini udah siap Buat Ngambil bola Udah siap tanggung jawab Udah siap Buat Mengawal bola Biar nggak ke areal pertahanan Gue tenang Kalau ada Casey di depan Apalagi depannya lagi Gavi Pedri Atau Diyong Sama Pedri Niko Gue belum kepikiran Niko Tarumannya Tapi kalau ada Casey di tengah Buat gantiin Busquette Kalaupun Aliran bola Gak secerdas Busquette Itu udah ada Gavi Nanti sama Pedri dan Diyong Ya bisa ganti-gantian Ini Bisa jadi center banget Si Casey Dia bisa bantu pertahanan Menyerang oke Fisik bagus Udah top lah Buat di lini tengah Gue setuju Kalau Barcelona Datengin Casey Nah Ini yang gue Bingung nih Yang Dibingungin adalah Kalau Haaland Beneran jadi Ke Barcelona Karena bener-bener Kabarnya udah deket banget Sudah ngobrol-ngobrol Sudah Ketemuan juga Bahkan Safi pun seneng Barcelona mengajukan Dana yang gokil Buat si Haaland 150 juta euro 150 juta euro itu Klausul 5 tahun Di tahun pertama 20 juta euro Tahun kedua 30 juta euro Tahun keempat 40 juta euro Tahun kelima Atau Nanti setelahnya Di 50 Sampai 50 juta euro Kalau pun jadi Barcelona Haaland ke Siapa? Barcelona Berarti ini Haaland jadi ke Barcelona Mbappe memperpanjang kontrak Di Paris Saint-Germain Ini sama-sama pemain Yang dengan gaji tertinggi Nah salahnya Kalau Haaland jadi ke Barcelona Gue sih cukup sedih Dengan Rotasi-rotasi lagi Karena Di depan tuh Udah ada Udah enak banget Gue ngeliatnya lagi enak banget Mungkin gak tau nanti ke depannya Kayak apa Barcelona Tapi kalau sekarang tuh Gue udah ngeliat Auba Main clock banget Depay juga Beda Mainnya setelah dipegang Safi Masih mau lari Masih mau tanggung jawab Luke Dion juga Yang dikabarkan akan Balik lagi Ke Sevilla Karena Masa perpinjamannya Udah abis Bulan Juni nanti Kalau gak diperpanjang Karena gak ada opsi pembelian Jadi Luke Dion bisa Langsung balik lagi Ke Sevilla Itu gue sedih banget Kalau Gak terlalu Mepet-mepet banget Gue yakin Halan adalah salah satu orang Yang mau pindah dari Dortmund Entah pindahnya kemana Bisa ada di tahun depan Atau di tahun-tahun berikutnya Untuk sekarang Udah lah Ini bagian dari proses-proses aja Kayak Luke Dion Auba Depay Brad White Itu bagian-bagian Dari perjuangan Barcelona Untuk bangkit Sebenernya Mereka orang-orang Yang mau berusaha Mereka orang-orang Yang mau bekerja keras Sebenernya Ya maupun dia nanti keluar Gue juga Sebenernya pengen Ngeliat dia nanti Pemain-pemain Barcelona Yang sekarang Dengan squad yang sekarang Menangin piala Apapun lah Yang mau Nanti Eropa Atau Europa League Atau apapun Gue mau Mereka dulu Yang ngangkat Jangan ada pemain-pemain lain Kayak gitu Karena yaudah Gue sangat menyayangkan Kita lihat Brad White Udah kagak jadi pilihan lagi Cukup sedih gue End of era Kalau orang-orang bilang Ini Brad White Akan pergi Luke De Jong Akan balik Nah Tapi Barcelona juga Mengusahakan Dan memastikan Kalau untuk menjual Umtiti Lenglet Dan Minggeza Minggeza kemarin Sempet dapet tawaran Dari klub mana ya Gue lupa Klub Turki apa ya Tapi dilihat Klub Turkinya lagi Nggak perform Minggezanya Nggak mau Aduh harusan Lu mau aja dulu Kalau emang sama-sama Nggak perform Kan lu juga Nggak perform Minggeza Nah Jadi ada beberapa pemain Yang kiranya bakal dijual Itu adalah Minggeza Lenglet Umtiti Itu udah pasti Barcelona Mau nggak mau Nggak perpanjang kontrak Dan Dembele Lagi ditawar Digoda-goda Sama Si Paris Tapi Ya Dembele Kayaknya masih ada hasrat Ketika Safi yang megang Gitu kan Gue ngeliat Safi menurut Dembele Dembele tuh kayak Tersentuh gitu Walaupun dia nggak berani Speak up Selalu ada backingan Dari agent-agent Si Dembele ini Selebihnya yaudah Halan buat gue Kalau mau dateng Mbak nggak apa-apa Tapi kalau bisa Ntar dulu Ntar dulu Gue pengen mereka-mereka Pada squad Barcelona Yang jadi Apa ya Ngangkat piala lah Minimal Nah Kalau Casey Gue oke Casey di tengah Azpili Cueta Belum Christiansen Sama Yose Gaya Christiansen oke lah Tapi Selebihnya gue belum Tahu lagi Siapa yang akan Di kontrak sama Barcelona Siapa yang akan Mengisi squad Barcelona Selebihnya yaudah Silahkan di komen Siapa yang Harus keluar Dari Barcelona Dan Kenapa Siapa yang harus Masuk ke Barcelona Oke Gitu aja dulu Semoga Chelsea Membaik Chelsea ada kabar Yang mengembirakan Setelah ditinggal Abramovic Barcelona Juga Ada Apa ya Terus konsisten Biar lebih seru lagi La Liga Oke Gitu aja dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di Pakar Bola Ngomentar Sipak Bola Dengan Kesotawan Jangan lupa Tiap Jumat Dengerin podcast Boba Bola banget Di aplikasi Noise NOICE Dan ada podcast Senggol Bacut juga Tiap hari Jumat Di Spotify Oke Salam olahraga Salam sehat Jaga kesehatan selalu Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh